Dengarkan untuk film televisi terpuji, akan segera dibacakan oleh aktris cantik dan aktor legendaris yang lekat dengan sosok bendekar. Kita sambut Maudie Kusnaidi dan Barry Prima. Selamat malam, Bandung. Baik, selamat malam. Masih semangat ya, masih banyak kategori dan selamat untuk para pemenang yang sudah diumumkan. Dan tadi sudah diumumkan penghargaan tertinggi untuk sinetron serial. Saatnya kami akan mengumumkan penghargaan tertinggi untuk kategori film televisi. Film-film televisi Indonesia mengambil tema dari berbagai cerita. Mulai dari pasangan remaja, thriller, dan juga FTV yang mewakili wajah Indonesia. Iya, betul sekali. Saat ini film televisi juga bisa mengangkat keindahan alam Indonesia. Dan salah satu kekuatan FTV juga adalah berhasil mengangkat cerita yang dekat dengan penonton secara ringan. Sehingga penonton juga merasa menikmati dan ikut terasa di dalam cerita itu. Benar sekali. Karena cerita-cerita itu diambil dari cerita-cerita yang ada dalam kehidupan kita. Seperti misalnya persahabatan, percintaan, patah hati, dan lain sebagainya. Itu tema-tema kayaknya udah lewat ya untuk kita. Oke, dan dari lima nominasi, dari lima nominasi film televisi berikut ini akan ada yang mendapatkan penghargaan sebagai film televisi terpuji festival film Bandung 2014. Ini dia. Nomini film televisi terpuji festival film Bandung 2014. Kategori film televisi. Badut-badut kota. Produksi. Cinema. Si, yang hari mau bakal masak yang enak-enak. Tetanggaku, idolaku. Produksi. Star Vision. Apa sengaja jemput kamu nih? Surprise! Apa sih? Ini situ berisik tuh. Tiga Butir Kurba. Produksi. Magma Entertainer. Berarti ayah Adi itu kamu. Akankah Bunda datang ke pernikahanku? Produksi. Cinema. Manusia Groba. Produksi. Citra Cinema. Adalah gaya seorang pemimpin yang mencari popularitas. Saya tiap hari belusukan. Kok gak populer? Film televisi terpuji festival film Bandung 2014. Kategori film televisi adalah... Manusia Groba. Produksi Citra Cinema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk SCTV yang secara konsisten melahirkan sinema wajah Indonesia selama 4 tahun. Dan walaupun telah menjadi wakup, terima kasih untuk Pak Deli Miswar yang meletakkan pertama kali ide ini di televisi. Dan terima kasih untuk pemain, kru, dan seluruh penonton yang mengapresiasi sinema wajah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.